Nah ini yang kita bahas, saya gak bisa mengatakan iya atau tidak, itu yang jelas SSE, teman-teman lihat sendiri, semuanya kita sudah support Justin Hupner dikabarkan minta uang besar untuk jadi WNI, PSSI angkat bicara, ketua umum PSSI, Eric Thohir merespons terkait kabar calon pemain naturalisasi Justin Hupner yang meminta sejumlah uang terlalu besar Seperti diketahui, Justin Hupner menjadi salah satu dari tiga pemain yang tengah diproses naturalisasinya Justin Hupner tengah dilakukan proses naturalisasi bersama dua pemain lainnya yakni Rafael Struik dan Ivar Jenner Akan tetapi, untuk Rafael Struik dan Ivar Jenner dikabarkan proses naturalisasinya berjalan dengan mulus Bahkan PSSI sebelumnya mengaku kedua pemain tersebut telah setuju dilanjutkan naturalisasinya Meski piala dunia U20 2023 batal digelar di tanah air Apabila kedua pemain yakni Ivar Jenner dan Rafael dipastikan mulus proses naturalisasinya Ini berbeda dengan Justin Hupner yang dikabarkan proses negosiasinya masih alor Bahkan sebelumnya dikabarkan pemain asal klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers FC itu meminta uang terlalu tinggi Eric Thohir pun merespons kabar tersebut Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku belum mengetahui kabar tersebut Saya belum dengar, soal Justin Hupner meminta uang terlalu besar Ujar Eric Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com Di stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023 Sehingga dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah ada pemain yang berubah pikiran Yang pasti kita harus terbuka ketika ada naturalisasi U20 tapi kita tidak menjadi tuan rumah Bisa saja ada individu yang berubah pikiran itu hak mereka, kata Eric Thohir Akhirnya, perpindahan Federasi KNVB ke PSSI sudah rampung Sain Patinama bisa perkuat Timnas Indonesia Anggota Exko PSSI, Arya Sinulingga mengatakan bahwa Sain Patinama sudah bisa membela Timnas Indonesia Kepastian itu didapatkan usai Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB memberikan surat kepada PSSI Kami sudah dapat surat dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB Yang menyatakan bahwa Sain tidak pernah masuk dalam Tim A Belanda, kata Arya, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023 Jadi dengan demikian, urusan naturalisasinya Sain sudah selesai dikerjakan Jadi, sudah bisa bermain untuk Indonesia, ujar Arya Seperti diketahui, sebenarnya Sain telah resmi menjadi WNI sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 Namun, pemain kelahiran Belanda 24 tahun silam itu belum bisa memerkuat Timnas Indonesia Karena masih menunggu proses perpindahan Federasi KNVB ke PSSI Kini, proses perpindahan Federasi sudah rampung dan Sain bisa memperkuat Timnas Indonesia Kemungkinan, Sain akan mulai bermain saat Indonesia melakoni Laga FIFA Match Day Contra Palestina pada tanggal 14 Juni mendatang Arya membeberkan Sain Patinama sangat memenuhi menjadi warga negara Indonesia 1. Ia berkewarga negaraan Indonesia secara tetap, yang tidak tergantung pada tempat tinggal di negara itu BDK, Pasal 5 Ayat 1 RGAS, melalui naturalisasi 2. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan, baik seluruhnya atau sebagian Dalam kompetisi resmi dari kategori apapun atau jenis sepak bola apapun untuk asosiasi lain Lih, Pasal 5 Par, 3 RGAS, dan 3 Salah satu, atau kedua, orang tua kandung atau kakek neneknya lahir di Indonesia Pasal 7 Par, 1 Lit, A, sampai C, RGAS Ayasain merupakan kelahiran Semarang, Indonesia Di lain pihak, Timnas Indonesia U22 VS Lebanon Proses pembentukan Timnas Indonesia U22 sudah mencapai tahap membangun kerangka tim dan membangun rencana permainan Guna melihat kemampuan anak asu Indra Syafri, maka diadakan 4 laga uji tanding Setelah bermain imbang melawan Bayangkara FC pada Selasa, 12 per 4 malam Timnas Indonesia U22 akan bertemu Lebanon U22 pada Jumat 14 per 4 dan Minggu 16 per 4 Selain itu akan ada pula laga uji coba lain yang akan dilaksanakan pada Selasa, 18 per 4 Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, mengonfirmasi dua pemain luar negeri Yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan akan tampil di SEA Games 2023 Hal itu setelah Indra tampaknya telah mengantongi izin dari klub dua pemain tersebut Seperti diketahui, saat ini para pemain Garuda Nusantara sedang melakukan persiapan Sejak beberapa pekan terakhir demi menatap SEA Games 2023 Jelas, para pemain dilarang untuk melakukan macam-macam Demi fokus mengejar target meraih medali emas yang terakhir kali direbut Indonesia pada 1991 silam Untuk menambah daya gempur, Timnas U22 Indonesia butuh tambahan tenaga maksimal dari pemain luar negeri Indra Syafri memastikan Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan pun akan gabung pasukannya Buat SEA Games 2023 di Kamboja Saya sudah bisa pastikan bahwa akan datang Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan Kata Indra Syafri Usai pimpin Timnas U22 Indonesia melawan Bayangkara FC dalam pertandingan uji coba Tiga gelagat Justin Hupner batal bela Timnas Indonesia, teranyar kasih kode di Instagram Proses naturalisasi Justin Hupner dan dua pemain keturunan lain belum menemui titik terang Teranyar, back berdarah Belanda Indonesia itu justru melempar kode di media sosial Instagram Trio pemain keturunan Satu, Justin Hupner terima panggilan Timan Belanda U20 Justin serta Ivar Jenner dan Rafael Struik tengah berada di persimpangan jalan Proses naturalisasi mereka, Justin Hupner mendapat panggilan untuk membela Timnas Belanda U20 Ketika proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia, WNI, tengah berlangsung Beck Wolverhampton Wanderers U21 itu diketahui menerima panggilan itu dan tampil penuh ketika Timnas Belanda U20 menang 21 atas Perancis U20 di laga uji coba Sabtu, tanggal 25 Maret lalu Berbeda dengan Rafael Struik dan Ivar Jenner, Justin Hupner tidak menghadiri rapat kerja Komisi 3 dan Komisi XDPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta PSSI pada tanggal 20 Maret lalu Padahal, rapat itu membahas perihal proses naturalisasi dirinya dan kawan-kawan Saat Justin absen, Ivar dan Rafael bergabung via daring atau virtual 3. Kasih kode Meski hal ini bersifat asumsi, unggahan Justin Hupner di Instagram, selasa tanggal 11 April tahun 2023 Dengan caption, let them talk, biarkan mereka bicara, lengkap dengan emoticon orang memegang telinga, dimaknai beragam oleh warganet Banyak yang menganggap hal itu merupakan kode Justin Hupner terkait proses naturalisasinya yang begitu rumit, menyusul kabar terkini dari PSSI Anggota Komite Eksekutif EXKO PSSI, Arya Sinulinga di hari yang sama ketika Justin mengunggah foto bertuliskan caption di atas Menjelaskan hanya 2 dari 3 pemain keturunan proyeksi Timnas Indonesia U20 yang sudah setuju untuk terus melanjutkan proses naturalisasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!